Awalnya tahun 2002 20 tahun yang lalu? Nih bang Tua ya bang Saya tua ya bang Enggak ngeliat bang Tapi berasa dimananya lagi ngapainnya tuh berasa Kerja aja dari pagi sampai malem di studio Ketemu anak cuma sebentar gitu Kalau ditanya malem bang Kita nungguin hari pagi bang Akhirnya gak ikutan Pengalaman unik selama jadi pesudisuara Apa? Lupa jadwal Lupa jadwal Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di KMC Channel Dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi Kali ini kami menghadirkan salah satu karakter Di film serial Spongebob Kalau sebelum-sebelumnya saya pernah undang Ade Bibir sebagai Spongebob Kak Darmawan sebagai Patrick Kak Jumali sebagai Squidward Kali ini ada karakter wanita Nah, namanya adalah Sandy Siapakah dia? Saya panggilkan Jenny Jinang Halo Halo Jen Apa kabar? Apa kabar? Akhirnya nama juga disini ya Aku deg-degan tadinya Ragu-ragu, datang gak ya ntar gue di jebak lagi Katanya Kak Devi Kania itu Kayak nungguin operasi sesat Iya ya Dimulis dong Kontraksi Sampai disini dia langsung kebong Luar biasa kan Aduh aku deg-degan Alhamdulillah baik Apa aktivitasnya? Masih dubbing Masih Oke Mungkin ada yang lain? Masih main teater? Enggak Udah lama ya? Udah lama ya? Udah lama ya? Aduh Alhamdulillah Ini netizen pengen tahu nih Sebenarnya Jenny itu awal Netizen apa abang nih? Yang kepo Jangan mengatakan sama kan netizen bang Pengen tahu Kapan sih Jenny itu terjun ke dunia dubbing? Apa udah Apa begitu terjun langsung Sandy? Enggak lah Sandy itu baru tahun berapa? Oke Awalnya tahun 2002 2002 Jadi kan awalnya 20 tahun yang lalu? Nih bang Tua ya bang Tua ya bang Tapi abang berapa tahun? Baru akhir Abang dubbing berapa tahun coba 2002 baru akhir Jangan semudah Jangan semudah Tahun 2002 itu awalnya Memang berangkat dari teater kan Satu grup sama Kamal Oke Kamal Lasuti Apa kabar? Terus? Nah Kita Makanya kita sahabatan udah lama banget 20 tahun kan Satu grup Waktu itu Aku baru kelar kerja Di salah satu perusahaan kamera digital gitu Aku Jadi sebelum dubbing udah kerja Aku udah kerja sekali Oke Jadi Bagian QC itu kan Dulu Sistemnya Kontra kan Diperpanjang sebenernya bang Oke Jadi akulah makhluk pertama yang gak mau diperpanjang kontra Sementara yang dirumahin orang pada nunggu di calling lagi Ampe manajernya tuh nelfon ke tante aku Tapi yaudahlah makutnya emang Niatnya ke Jakarta mau berteater gitu Itu kerjanya di mana? Di Jakarta apa? Di Depok Oh di Depok Tapi katanya asli Lampung Lahir besar di Lampung Oh lahir besar di Lampung Tapi Sekolah Sekolah di Lampung Sekolah di Lampung Lulus SMA Aku kesini Oke Tapi sebenernya Mama emang orang Jakarta Papaku orang Palembang gitu Iya 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 Ketemunya di Lampung Ketemunya di Lampung Terus Ehm Selesai kerja itu Ehm Aku Pamitan gak mau diperpanjang Udahlah nyempunglah ke tim Ke tim Taman Ismail Marzuki Oke Disitu Ehm Ketemu sama Kamal dan kawan-kawan nih Yang akhirnya kami buat grup Ehm Dari awalnya dari Teater Tanah Air Iya Terus bikin grup lagi Ehm Buat festivalan namanya 21 April Nama grupnya Nama grupnya Ehm Di tahun 2002 itu Sempet nyari-nyari kerjaan kesana-sini Bang Karena kan aku harus bertahan Iya Kalo gak aku disuruh pulang Oke Kalo misalkan aku gak kerja ngapain Ya kata udah pulang aja gitu Gak nawarin kerjaan Kamal? Belum nih Belum Oke Awalnya temen-temen tuh bantuin Bang Jadi Ehm Temen-temen satu grup itu Kan Rata-rata laki sih Sampai aku tuh Dibawa Dikenalin sama temennya Ngelamar kerjaan di tempat orang tua temennya Oke Didandanin Bang Bener-bener aku gak boleh Komen gak boleh apa-apa Dia mau sini Didandanin Bang Bener-bener aku dulu kan Tomboy banget kan Iya Boro-boro Terus di anterin Sampai di anterin ke tempatnya Ditungguin di depannya Kerja apa itu? Waktu itu di apoteker gitu deh Pokoknya ibunya si temen itu Terus Ehm Tapi gak Gak tau ya gak ada kabar lagi Pas lagi ada casting Kamal kasih kabar Iya Gak cuman ke aku sih Ke temen-temen yang lain Ya ada di grup itu ya Ada casting nih Siapa yang mau ikut? Tiga orang lah kita berangkat Saat ke KAV Oh masih di KAV Aku awalnya di KAV Berangkat tiga orang ini Ehm Yang Yang Dua cowok Pas Tes masuk Casting masuk Yang lolos dua orang Oke Aku sama sih salah satu temen Iya Ehm Tapi awalnya sempet Badung juga Disuruh Krodit Dulu ada studio asap ya Asap ya Ya kan yang di deket keramil Ditebut kan Itu almarhum Mas Aryo tuh Disuruh nunggu Suruh krodit Kroditnya malem bang Kita nungguin hari pagi bang Terus Enak-enak mandol semua kan Jadinya Eh kita madoli Kita madoli Akhirnya apa cabut bang Gak mau nunggu Kita pura-pura beli makan Terus pulang ke tim Balik ke tim bang Akhirnya gak ikutan Terus Akhirnya di calling lagi Ehm Di calling sama salah satu Daber senior Diajakin Mau Dabi gak? Ya mau lah Akhirnya udah lah Siapa-siapa namanya? Boleh disebut kok Apa? Daber senior Terus Akhirnya Ke Kav Dabing dari situ kan Ketemu orang lain Lain lagi Jadi menyebar tuh Dari studio Masih inget Film pertama yang Jenny Dabing Yang pertama kali Akhirnya Jenny Ya misalnya Peran-peran apa gitu Peran lewat ya Peran lewat kartun Kalau gak salah judulnya Kini Kuman Kini Kuman Itu Peran utamanya Bang Bonar Hmm Dan orangnya mirip Bang Bonar Bang Bonar Bang Bonar mampir Bang Bonar mampir Iya Dia rasain Bang Gak sakit kok Gak kayak divaksin Abis kartun Ada film Dulu telenovela kan lagi Meraja Lela Tapi waktu itu Telenovela Jerman Judulnya Charlie Kalo gak salah, simpanse gitu Terus Abis itu yaudah Tapi rata-rata di Kav itu ya, produksi Kav ya RCS, yang Telenovela itu RCS Tapi kalo gak salah pernah ketemu Jenny itu Di RCS Pengum Band Serengseng? Iya, Serengseng ya, Pengum Band Pengampuan Kita pertama kali sih Bukan di Bu Joko ya Bang? Bukan, baru Bu Joko Itu diantara siapa tuh ke Bu Joko? Yang bawa aku ke Bu Joko siapa ya? Aku lupa Aku lupa Dijingin sama siapa, aku lupa Siapa tau dia menyebut seseorang Aku lupa Beneran deh, siapa ya? Aku lupa Itu sampe begadang-begadang kan Disitu, kita pulangnya pagi Jam 2 pagi Bareng Dennis, Elis Nunggu bus Bukannya aku ditungguin sampe dapet bus Kita nungguin Dennis sampe dapet bus Terus film ikonik Jenny? Sandy Sandy Orang manggilnya Kak Sandy, Kak Sandy gitu Aku udah bilang, nama saya bukan Sandy Iya Kak Sandy, dijawab gitu masa Sandy yang keberapa? Itu Jenny yang pertama? Kalau untuk global Sebelumnya kan di Latifi Ada Bunda Vita Oke, Bunda Vita Pas di global pertama Aku, Bang Ade Itu timnya Bang Ade Bibir Aku, Bang Jumali Kang Dadang Almarhumah Dewi Kamra Bang Jumali Bang Salman Itu yang global Yang global pertama Terus setelah itu Diganti lagi ya Setelah itu aku pulang kampung Jadi Jadi itu penyebabnya Akhirnya Jenny diganti Ya, aku ditanyain sama Mas Anto kan Siapa yang suaranya mirip Sunny Akhirnya yang ganti Sunny Sampai sekarang? Enggak Enggak, masih Banyak Bang Sekarang udah Guntaganti Balik lagi ke Bunda Kalau gak salah Sempat balik lagi ke Bunda Terus Kak Jesse juga sempat ngerasain Jadi Sandy Terus Siapa lagi itu Kayaknya pernah Ada sesuatu yang Unik gak sih Dari karakter itu Menurut Menurut Jenny Bukan yang unik Bang Cawakan Bang Untung cawakan sama ya Jadi gak tantangan Gak ada tantangan ya Tiga Biasa aja Biasa aja Biasa aja Ada gak film yang Apa? Yang membuat Jenny Merasa tertantang Ada Apa tuh? Gak boleh disebutin Misalnya Oke, sorry Gak apa-apa Gak usah juga Gak usah disebutin Gak usah disebutin Gak usah lah Nah, pengalaman unik Selama jadi Pesudu suara Pengalaman unik Dari 2002 Dari 2002 kan ya Pertama kali ya Dari 2002 Sampai sekarang Pengalaman unik Ada sesuatu yang unik gak? Apa? Lupa jadwal Lupa jadwal Nah, kalau orang Gak Bang Kalau umumnya kan Orang lupa jadwal itu Karena kebanyakan job ya Oke Waktu itu aku lagi di rumah aja Jadi Perasaan aku Gak ada pikiran aku Dabing gitu Hari itu aku udah di rumah aja Santai Bang Hilman tuh yang Lalu ingin telfon Udah sampai mana lo? Hah? Sampai mana? Aku di rumah Hei Tick lo hari ini? Bang Emang iya bang? Lupa bang Emang lo bisa cek di mana? Gak ada Tick Makanya aku biasa Dari kemarin aku nganggur Jadi aku pikir Aku gak ada jadwal Duh Asal begong Begong lo orangnya Kalau lagi rame Sibuk Itu wajar Lupa jadwal Lu kagak ada job Masih bisa lupa Dan aku sering lupa Nah jadi Sudah mohon maklum Sama Pidi Pidi Sampai sering ya? Beberapa kali Sampai aku yang parah Bang Dari Studio Kemang Ke Cempaka Putih Naik motor Aku kan bingung ya Di jalan Kok orang ngeliatin aku Ini apa yang salah Gitu kan ya bang Orang ngeliatinnya kayak sinis gitu Terus Begitu sampe di studio sana Almarhum pabut tuh Oke Dia pas lagi keluar Jenny Kamu dari mana? Dari sana? Dari Kemang Gak pake helm Hah? Bener? Seriusan? Bener Aku gak pake helm Aku langsung bengong aja Kayak gak terima Gila Emang gue segitunya Apa lupanya gitu Sampai gak berasa Kan pake jilob ya bang Jadi pala Jadi berasa ketutup Pantesan di jalan tadi Padahal ngelewatin banyak polisi bang Bayangin jalur dari Kemang Cempaka Putih Pasti banyak titik-titik polisi Pantesan orang mungkin ngeliatin Berani bang Dia ngantangin polisi Depan ada polisi gitu Oh Dari situ shock Dan jadi heboh Diungkit mula Gila bisa begitu Atau juga ya Luar biasa Denger-denger Jenny juga pernah merasakan sesuatu Atau punya sesuatu kelebihan Yang bisa melihat Makhluk Sesuatu Enggak Misalnya datang ke studio Pernah ngerasakan sesuatu Aku gak ngeliat Enggak ngeliat Temen-temen tuh yang banyak Pengalaman itu Cuman Pernah tapi kan Ngerasa kan Iya Pernah ngerasa Cuman Aku gak takutan Enggak ini Biasanya 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 aja Paling cuman ngoce-ngoce sendiri Gitu Terus Enggak Enggak ngeliat bang Tapi berasa Dimananya Lagi ngapainnya Itu berasa Terus kalo misalkan Ketemu sama orang yang Liat Sama Bener Jadi Dia ini kan Lagi ini kan Aku bilang gitu Bener Dia yang ngeliat Aku sih gak ngeliat Cuman berasa gitu Misalnya Setuju kan Bisa punya Sesuatu yang seperti itu ya Nah Suka duka menjadi Minum boleh Boleh Grogi Grogi Mungkin Lagi mikir Gue ditanya apa lagi Suka duka Jadi dapet Sukanya apa Sukanya Fun Ketemu orang-orang Yang semuanya seru Lucu Awet muda lah pokoknya Sedap Enggak Dukanya itu Ketika ketemu Aturan atau kebijakan Yang gak bijak Gitu Jadi Berat itu Apa tadi? Aturan atau kebijakan Yang gak bijak Sebenernya bukan kebijakan Itu Cuman Aku kan rebel Jadi Kalo misalkan ketemu Hal-hal yang menurut aku Kita gak harus terima Karena kita freelancer Misalkan gitu kan Kita punya Hak pribadi yang Boleh ambil Boleh enggak Ya kan Freelancer kan Kayak gitu ya bang Tapi ada beberapa yang Mengancam lah gitu Makanya Oh oke Gak mau yaudah Gue Cabut Gitu Bijak gak? Enggak kan? Abang jangan takut Abang nanya saya Saya jawab begini Abang ya gue takut Kayaknya Supaya saya gak takut Kita ke sesi berikutnya Sesi Games Dapat hadiah dong Gimana-mana Games itu Dapat hadiah Wah pertanyaannya Bang Gak ada itu bang Apa? Gak ada Gak ada Penontonnya banyak loh 1673 Eh yang di sana Hai Halo yang di sana Nomor jenis semua Ada 200 nih Suaranya sama ya Penontonnya suaranya Itu-itu Joang Oke Jen Ada 10 pertanyaan Yang harus dijawab Cepat Dan tepat Bentar dulu bang Ini momennya Ini fun game Sebenernya Game itu fun Ini yang aku takutkan Soalnya aku melihat Berapa post yang udah Tayang disini Pertanyaan jebalkan Gak ada ini Gak ada Khusus jadi gak ada Saya pakai camata dulu ya Karena saya masih muda Tarik nafas dulu boleh? Oke Pak minum dulu bang Boleh Pak minum dulu bang Dingin bang Kayaknya baru satu ini Bintang tamu Nerepes ya Saya takut Dasar kesini Saya takut Harusnya kalau jago acting Biasa aja ya Udah lama gak acting Pertanyaan pertama Kalau benar dapet goceng Banyak 5 ribu Kalau salah Naro goceng Naro 50 ribu Jadi dubber Atau main teater Teater Main teater Kenapa? Gak tau Enak Lebih lepas Kan kalau Dubbing itu Ngisi karakter yang udah ada Gak bawa karakter sendiri Gak nyiptain sendiri Ngikutin orang Impersonate kan Impersonate karakter yang ada Tokoh Gitu Dari segi Penggaliannya Dari segi pendapatan Bingung Tergantung Kalau Relatif ya Tapi kalau Kalau teater zaman dulu Memang tidak menghasilkan Kalau sekarang lebih Gak tau Aku kan udah lama vakum Terakhir tahun? Aduh bang lama banget Jangan ditanya Tapi dari main teater Dia berkenalan dengan seseorang ya Yang seorang aktor film Jangan dibahas Dari teater juga kan? Bukan Cuman lingkupnya teater ya? Mungkin lingkupnya sama gitu Cuman Gak satu teater Beda generasi Ya sudah Lupa kan? Lupa kan? Ya Pondok-pondoknya salah Yang kedua Kerjaan banyak revisi Atau gak punya kerjaan? Enggak dua-duanya Harus pilih satu Kerjaan banyak revisi Atau gak punya kerjaan? Banyak revisi aja Revisi yang dapet transport Revisi tapi dapet transport Antagonis atau protagonis? Antagonis Kenapa? Tantangan ya? Hampir semua bintang tamu Maunya antagonis ya? Iya Kalau misalkan protagonis Datar Galiannya kita segitu-gitu aja bang Oke Gak ada tantangan ya? Oke Empat Banyak job Tapi gak ada waktu Buat anak-anak di rumah Atau banyak waktu Buat anak Tapi gak punya duit Bang Ih jawab tuh kan? Tuh kan Ini saya gak bisa jawab cepat bang Banyak job Tapi gak ada waktu Banyak waktu sama anak-anak Bisa gak kerjanya remote aja? Kerjanya dari rumah remote aja gitu Gak bisa pertanyaan gitu Banyak job Tapi gak ada waktu Buat anak-anak Atau banyak waktu Buat anak-anak Tapi gak punya duit Kalau disuruh memilih Pilih mana? Mendingan mana? Banyak job deh Banyak job Selama ini begitu Misalkan kerja aja dari pagi Sampai malam di studio Ketemu anak cuma sebentar gitu Pagi-pagi udah berangkat lagi Pulang ke malam Tua di jalan Karena kadang-kadang kan sehari harus ke Bebas studio Empat, lima tempat Kayak gitu Nah kalau Jenny kerja Anak-anak sama? Di tip operan Apusan Oh iya 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 Ntar saya kena KPAI bang Kalau saya terus kata kena KPAI Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet? Kenapa? Bingung juga Tapi kan ada STN kan disitu ya Kalau handphone Kalau misalkan lupa bawa dompet Masih bisa pake MBG Kalau bisa nepon orang Bisa tolong Tolong dong Ada STN-nya di dompet gitu ya Berarti lupa bawa dompet ya Oke Yang keenam Film kartun atau film realis? Realis Padahal terkenanya sebagai film kartun ya Karena Banyakan yang dipublish yang boleh kartun Kartun lokal terutama Tapi film-film yang Kelasnya lebih bagus Kita gak boleh publis kan? Oh iya 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 Kita gak boleh mention Yang bisa disebutkan Yang film realis Gak ada Gak boleh Jadi disitu Saya kenanya di studio-studio yang gak boleh disebutkan Kasian ya Kasian Audio book man Oh audio book Ya audio book Hampir berapa buku? 10? 20? Enggak Gila tuh yang banyak banget Berapa sih? Lupa aku 10 kali ya Disini aja berapa? 2 2 ya Memendam rasa Atau memendam rindu? Aduh Berat Mau-mau nge-friend? Enggak Justru itu Cutting buat aku Memendam rasa Atau memendam rindu? Iya Kalau suruh mirip Kan bisa kan Ini kan Universal kan Bisa sama anak Rindunya Ya kan? Rasa Memendam rasa Oke Yang ke delapan Kelar dubbing Langsung pulang Atau hangout Bareng teman-teman Tergantung Tergantung mood Sama tergantung Habis gajian apa enggak? Itu penting bang Wah Nggak ada duit gimana bang Ya siapa tau Nongkrong Bengong bareng ya kan? Nggak Nggak ada duit gimana bang Gue aw sih Gue juga Minumnya air putih, air kecil Bisa aja dong Nggak ada duit Nggak ada duit teman-teman Ke tim Ya kan? Gopet Nggak ada duit gimana bang udah kita kenal orang yang bayar jika ada yang serius jika ada yang serius pilih calon yang kaya tapi hanya suka Jenny atau calon yang biasa saja tapi mengayomi keluarga yang kedua amin yang kaya kan bisa saja biasa punya mobil sekarang orang kaya kalau beli perjuma saya mau akat kaki boleh bentar lagi orang pisang goreng buka jiwakan kan tadi ya tadi udah lewat sebenarnya banyak yang menjebak gerahnya disini terakhir honor kecil tapi kes atau honor besar tapi tempo honor besarnya tapi tempo setengah tahun misalnya satu tahun emang itu bukan tempo memang jadi honor besar tapi tempo ya oke besar banget besar banget nah Jen selama jadi dabar dari tahun 2002 sampai 2022 pasti punya dabar favorit cowok dan cewek yang boleh disebutkan kalau cowok siapa kalau cewek siapa cewek eh banyak ya ada gak yang spesial gitu yang paling favorit karena teman-teman ada yang nyebutin satu nama siapa siapa aku bingung soalnya aku belajar itu kan aku gak ikut pelatihan kan bang jadi dari liat orang dari liat dabar waktu itu karena perannya anak eh kartun anak kecil cewek aku role mode nya itu kak jc sama kak aish dulu kesini-sini baru ketemu tebe jadi varian suara anak kecil tuh yang jadi patokan aku oke kak jc ngambilnya dari bibir oh si ini ngambilnya dari hidung jadi aku olah sendiri kak jc kali ya karena sampai sekarang udah seumur ini dia itu masih mainin banyak karakter oke dalam satu film dan beda kontras aku masih perhatiin dia soalnya ada di sekarang kita ada di seri yang bareng aku perhatiin ini dia juga ini dia juga dan itu mainnya enak dia ngambil anak kecilnya juga enak natural gitu oke jadi emang bener-bener dan dia gak pernah ngeluh iya dia orang yang gak pernah ngeluh aku gak pernah denger dia ngeluh capek dhabi ngapain gak pernah oke oke cowoknya iya dia udah kesini belum udah udah ya kalau cowok cowoknya abang saya semua banyak ini inisialnya kN ah iya deh kN deh kN deh oh kN kN karena yang bawa saya yang bawa saya diheng yang bawa saya diheng yang bawa saya diheng dunia dubbing dia tuh kN kamu sebut kN 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 tuh berjasa banget kN tau gak sih kalo pake Indonesia kN kN kan kamal nasuti kN kamal nasuti kN kamal nasuti ketipun dia awalnya cuman ngasih tau ada castingan tapi tetep aku gak tau dubbing itu apa masih awam banget kan dulu apa itu dubbing kerjaan macam apa itu gitu kan pernah gak di apa di sini-sini atau senior-senior sama senior-senior jaman dulu dulu kan parah-parah bang kita dubbing masih ngumpul pake beta cam cetek-cetek-cetek kita telat dikit semuanya udah pasang muka hmm anak baru telat gitu kan terus ketemunya Kak Hera Kak Jipok wihdih kalau kalau Mara banting naskah bego-begoin wihdih bisa gak sih lo itu bener-bener dibentak begitu hmm aduh Kak Jipok tapi sekarang deket gitu maksudnya sayang gitu itu dia bang aku percaya sama proses ya hmm proses itu justru nguatin hubungan chemistry kita ya kita masih dubbing ngumpul itu kan rasanya beda ya dubbing bareng-bareng ketemu setiap hari satu sama lain bisa dari pagi sampai malam bareng-bareng yang dubbingnya satu mic tempel-tempelan pipi kan musik kronit kan merubut-merubutan pipi ketemu pipi gitu kan teriak di kuping orang gitu itu seru banget tapi hmm beda banget deh bang ya sama sekarang beda banget jadi kangen juga ya kangen kangen nuansanya ya kangen nuansa daber yang yang guyup gitu walaupun misalkan senioritasnya berasa banget tapi aku aku pegang senioritas dalam artian bukan yang senior so-soan gimana-gimana enggak aku ngalamin senior yang yang sekarang anak-anak baru gak alamin gitu ya aku ketemu sama senior-senior yang kayak gitu tapi gak ada benci sama sekali gitu iya iya justru sayang dia dia bagian dari proses aku dulu yang aku berterima kasih oke gue kalo gak digini mental gue gak kuat gitu loh betul betul terus aku hormat sama yang duluan-duluan ini senior-senior sampai sampai ya aku berharapnya anak-anak baru bisa paham itu gitu karena tau dari mana lo dubbing kalo enggak karena yang memperjuangkan dubbing di jaman-jaman dubbing ditutup kayak gitu-gitu kan aku gak ngalamin waktu itu karena aku masuk 2002 kejadian itu 98 tapi kan aku denger aja sejarah itu itu bagian dari sejarah yang pikiran aku eh anak kita sekarang tinggal ngelanjutin nih lu dateng casting ini segala macam lu gak berjuang di saat-saat mereka semua dubbing diberhentiin umur udah terbatas untuk ngelamar kerjaan sana-sini gitu kan akhirnya sampai bisa dubbing lagi yang jelas kalo dulu kita masih bisa pakai sebagai alibi nih dubbing alibinya itu memperbaiki tatanan bahasa ya dulu aku mau lanjutin segen maaf ya aku kalo ngomong belak-belakan gak maaf aku juga rindu itu jadi dimana kita masih masih menjadikan tatanan bahasa itu sebagai patokan kita untuk bisa memperbaiki bagian dari edukasi kan bang iya kita kerja cuma lewat suara gitu kalo misalkan dari suara aja kita udah ngerusak betul apalagi kalo kita visual gitu kan jadi langkah dan sekarang kan ada terjadi pergeseran lah gitu maksudnya ada beberapa perubahan yang lumayan signifikan tapi gak bisa disalahkan karena ini industri gitu ini industri meskipun rata-rata kita karena kita pekerja seni sebenernya kan bang kita menganggap ini adalah bagian dari apa kesatuan apa sih bang karya ya kan pengkaryaan jadi mau dibayar sekarang gini kalo kita bilang bayaran misalnya lu mau dibayar segini mau dibayar 10 ribu mau dibayar seribu yang kita keluarin suaranya sama ini yang gua keluarin suara suara 100 ribu walaupun dibayar seribu itu loh maksudnya kita gak bisa gak bisa singkirin itu dari profesionalitas kerja gitu kan terus belum lagi mikirin jarak jarak tempuh dari tempat tinggal ke studio-studio itu yang jaraknya rata-rata jauh-jauh kan karena studion juga banyak mencar-mencar yang dari arah utara ke selatan yang dari selatan dari timur sebat kemana-mana tuh awet-awetan orangnya itu-itu juga itu kan perjuangan besar ya maksud aku aku berharap profesi ini tuh bisa lebih apa ya mumpuni atau dunia dubbing itu kan orangnya gak cuma dubber doang kan ya ada PD ada operator ada ada translator ada yang lain-lain tapi rata-rata semuanya menaruh bukannya menaruh harap berharap dengan kekompakan dubber karena yang bisa bawa perubahan itu sebenarnya dubber gitu untuk kebijakan-kebijakan terutama kalau misalkan kita arahnya ke payung hukum gitu kan karena kan disembarangin disembarangin itu kan sudah biasa ya katanya nama mukanya langsung berubah aduh Jenny ngomong-ngomong soal bahasa tadi kan ada pergeseran padahal kita sempat ditutup 98 itu dengan alasan bahasa merusak bahasa padahal sudah memakai bahasa Indonesia yang benar padahal kita sudah memfilter kan bahasa-bahasa apa slang mereka kan tapi sekarang ini kan bahasa udah mulai tergerus dengan bahasa-bahasa komunikatif gaul gitu loh pendapat Jenny gimana? Tahiti kan gak perlu sebut studio ya? bahasa sehari-hari bahasa gaul menurut aku sah-sah aja tapi tetap kita punya normal loh kita punya budaya bangsa yang yang itu udah ciri khas bangsa Indonesia maksudnya kita pake bahasa engga dibanding tidak masih oke kan bang emang kalo mau lenturnya ya engga sebenernya banyak juga ada beri yang iya kenapa gak pake bahasa sehari-hari aja sih gitu tapi bukan berarti kita merubah kosa-kata itu jadi bahasa yang bahkan gak ada di KBBI gitu loh melenceng kemana-mana atau malam jadi malem dapat jadi dapet itu kan udah udah geser nanti akhirnya sampe sekarang itu kan pake anjay anjrit itu kan bang itu kan asal mula kalo misalkan ditelusuri asal mula kata itu tuh dari kata anjing iya betul di Bandung jadi anjir anjir terus transisi lagi ke anjrit iya anjas sempet tuh anjas anjay sekarang kayak gitu yang kita tampilin yang ditonton sama kalangan semua usia itu aku beban jujur aku beban aku punya anak jadi aku beban aduh aku gak mau langganan TV cable bang karena gak ada sensor bener karena gak ada sensor jadi mendingan aman begini deh anak aku juga gak terlalu suka nonton itu gitu kan iya karena bagian dari itu dilema ya ini salah satu dilema aku dengan pekerjaan ini yang pekerjaan yang aku cintai ini dilemanya itu itu kadang-kadang kita ketemu film-film yang ngerusak betul yang itu gak yang emang gak disensor kan iya dan kita bagian dari pengerusakan itu itu rasanya gimana bang? makanya aku aduh gue gak mau anak-anak gue nonton ini gitu cukup gitu jadi sebagian besar orang udah lah kita kerja doang iya kita kerja tapi mikir lagi gak sih kita maksudnya gitu kerjaan kita ini apa gitu iya jadi beban moral bener iya harusnya memang disini tempatnya untuk ngefilter mereka udah dengan apa film yang rusak bahasa rusak harusnya kita benerin bahasanya walaupun filmnya rusak gitu loh aku ketemu aku ketemu sama orang lembaga sensor aku tanya kan itu film-film TV cable itu kenapa gak disensor oh itu bukan dari kami dari cam info ya iya karena kita cuman film dan televisi katanya gitu terus 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 kalau misalkan mau kayak makutnya mau ngebahas itu kemana kom info kata gitu kan tapi gak mungkin dong kom info itu gak tahu kalau isi film-film itu mereka pasti nonton dong makutnya isi film-film itu kayak gitu iya iya udah udah kode-kodean udah iya paham apa tips jenny untuk para dabber dengan kondisi yang seperti ini atau mungkin kalau tidak mau ke masalah yang berat ini tips jenny untuk dabber pemula untuk bisa eksis di dunia dubbing masalah yang berat ini dia mundur loh dia mundur sama pasanya sendiri gak mundur tapi dia bingung baru kali ini baru kali ini abang menarik kembali pasanyaan abang itu menjelas sudah sendiri dabber pemula waduh dia bingung dia bingung aku tuh itu yang aku takutin ketika diundang tuh atau ditanya-tanyain orang aku gak bisa gak bisa gak ngomong bang jadi aku gak ditanya orang aku jawab apa padanya iya bener tapi orang kadang takut sama jawaban ini gak semua orang mau ngomong itu gitu kan mau buka itu cuman ya ya apa yang ditakutin gitu maksud aku apa yang ditakutin sih gitu bagus lah mas sebagai untak-untak kita gak apa-apa cuman kita kan punya Tuhan bang iya jadi jangan takut sama orang orang aja bisa dibalikin sama Tuhan apalagi perusahaan gitu kan oke oke apa itu gak bisa dibalikin dia masih takut gitu dia masih jadi bang gak usah bang lu bisa diedit ya lu bisa dipotong gak apa-apa gak apa-apa ya maksudnya kan tadi kan masalah yang tadi masalah bahasa dan segala macem nah untuk dapet-dapet pemula gitu tipsnya jenny apa salah satunya kan itu masalah yang berada supaya eksis di dunia suri suara untuk yang baru-baru untuk yang baru-baru apa mereka ngikutin harus aja atau gimana atau ada tips tersendiri dari jenny gini sebenernya PR aku mau kasih PR aja mau katanya buat mereka untuk pikirkan ke depannya apa yang udah udah mereka dapet tanpa berjuang seperti yang senior-senior terdahulu itu dijadiin PR ke depan gimana nih mau kayak gimana dunia karena regenerasi ya bang aku juga gak selamanya dubbing mungkin gitu ya itu gimana cara cara mempertahankan profesi ini profesi unik ini yang di luar negeri dihargai ini loh bang di dunia ini di sini nomor 2 gak lebih saya gak bisa ngomong deh terus ya terus dijaga kebersamaannya kalau mungkin semua dabar-dabar lain juga udah pada ngungkapin soal attitude gitu ya itu penting banget untuk ngejaga circle ini gitu loh lingkaran ini biar gak ada gap jadi kita kompak satu suara terus apa ya cuman itu sebenernya yang dibutuhin untuk maju ke depan gitu cuman butuh kompak gitu karena ini kita ngomongin profesi gitu loh udah bukan bawa diri sendiri gitu udah dni abis ngomong yang penuh dikasih iya Iya ASMR dong Adem Adem ya Oke Downloader Demikian bincang-bincang tadi Dengan Seorang dubber yang Cukup vokal sebenernya di dunia dubbing Abung Vokal yang provokatif Vokal aja yang mantus Vokal Satu yang harus diingat Dari Perbicaraan tadi adalah Sebagai pemula Harus kompak Untuk bisa memperjuangkan profesi Jangan Iya aja Yes man, yes boss Tapi kan juga ada Jalur tersendiri kan Kita itu freelancer Ada undang-undang mengenai freelancer Silahkan di browsing Di Google Itu gampang kok Oke Makasih banyak Atas waktunya Jenny Ya sama-sama Dek-dekannya udah hilang Udah turunin kaki Dari Saya hilang Udah pecah Eh pecah apa ya Enggak juga Enggak Enggak Kalau abang korek saya lagi Nek, keluarin lagi nih Selalu station di KMCI channel Jangan lupa subscribe Comment, share, like channel kami Dan jangan lupa juga follow IG KMCI studio Juga follow IG Saya di hack Oh Iya Saya baca di Facebook ya Saya semua diambil sama orang Tidak Bahkan anak aku baru semalam diambil Email ya Emailnya Enggak tahu ini siapa pelakunya ya Buat kamu Bicara ini Makin-makin Saya Iya Gue bawa Gue bawa Keseret-seret Jangan ya Ada undang-undang ITE Oke Terima kasih Downloader Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax